ini bro memang pang itu kan tapi pang itu kan idealis bebas berbebas harusnya gitaris yang ikutin gue iya pang cengkel apa nih saya pangabdian masyarakat waww wadid ini namanya band itu kalau harus didasari juga main dasar iya dasari wajah yang bagus-bagus mulitnya bagus-bagus kalau gini bagus itu salah satu alasan kenapa sekarang kita bertiga tapi mau tanya apa katanya tadi yang perform kan paling jauh baru kemana pemalangnya kalau yang paling menarik nih pas perform dimana nih ada kesan menari 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 bukan itu menari Blackpink menari tunai menari tunai Blackpink menarik di pemalang itu sangat berkesan kenapa rame atau kenalan banyak cupit-cupit jadi punya itu kenapa lagi salak saudara Oh banyak yang cowok jadi itu acara komunitas dimana lebih banyakan berantemnya di pada performennya wah itu yang seru waduh yang seru banget itu kalau misalnya acara belum berantem yang rame itu tadi belum jadi acaranya belum sukses kemarin di Universitas Pandanaran gitu Alhamdulillah makanya ada ribut-ribut biar-ribut biarin kita mau ikut itulah pertanda bahwa acara kita sukses oke balik kita mau ngulas ini nih apa namanya albumnya ya Oke albumnya ini kan kemarin baru dilucurin di tanggal serentak itu di tanggal 21 November November ya oke terus pembuatan album itu selama satu tahun ya ya dimana nih pembuatan indi atau sendiri dibuat sendiri atau ada buat sendiri-sendiri luar biasa weh dimana studio 4WD-4WD yang ini operatornya itu luar biasa iya itu bener yang di dalam studionya tuh ada simbolnya sama nirex luar biasa ingu-inguan tapi yang menarik di studionya ada katak loh itu 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 kata ajaib banget kata kayak dugong hahaha enggak masalah disana ada kalau kita nonton itu disana banyak sekali edukasi-edukasi iya lagi albumnya bro album-album berisi berapa lagunya nih album album sekarang full 11 lagu 11 lagu 11 lagu di dalam lagu itu yang paling apa namanya mempunyai roh untuk fansnya sendiri apa nih yang paling Oh paling andalan ya andalan lah ya ketika manggung Oke itulah anda lah kalau lagu sih dari kita pasti suka semua sih adalah kita semua Oke tapi yang paling sering dibawain kalau perform karena yang sering dibawain propa Semarang Heiho karena sehari Semarang Heiho karena semangat itu juga awalnya menjadi single hits kita kan Oh iya benar jadi itu yang ada di akhir perform kita pasti lagu itu benar itu enak sepasang dari sebelas lagi itu siapa dari sebesar beda-beda tadi Oh beda-beda jadi ada ada kat ada didit yang bikinin lirik ada saya yang bikin lirik ada ya pokoknya beda-beda Oke ada fitur ringan sama band siapa apa sama video Aldeano ada ada siapa nih lagu salah satu lagu jangan berhenti itu ada yang main violin sama main keyboard wow siapa tuh tuh yang keyboard 3 yang main jual itu nanda Oh nanda guldom bukan itu absurneisen orang roncong itu Oh tapi bukan kapling ya tapi masih bertembakan tentang solidaritas atau politik atau di dalam album ini percitaan perlawanan sosial biologi kebersamaan kebersamaan Oke tetep tapi memang dari dulu ini adalah kebersamaan nah Semarang Heiho itu untuk kebersamaan Wah yoi dong itu aku ngapal nanti mungkin mau fitur ring tapi pas rapnya tau semuanya yang lainnya dirimu fales Oh ya iya toh mas didit malah nanti ngejek legera ikut ke aku nadanya kalau di dalam daya redak sendiri influence kalian itu berbeda-beda atau sama rata atau mempunyai sendiri-sendiri sama semua-semua sama-semua hampir sama-semua ya pada dasarnya di jenri di depan kalau mas didit sendiri sukanya beli siapa nih kalau saya lebih ke lebih ke petrelijen woi lu tahu Bro bedranger kalau bukan bedrayer jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng dulu sempet final juga ini sama sih Rancid Green Day itu ya oke mas nonot biasanya beda sendiri ini biasanya beda aku lebih ke Elvis Elvis yukai sih hahaha Sandora oke 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 kita lebih berbeda sekarang Oh iya lebih berwarna gula-gula kalau kalian bertiga terus pisanya kalau yang nge-drum ini edisional atau kadang pakai robot gitu ini dia di sana ini ngeri banget zaman udah digital kan iya sekali pake pake additional saat itu edisional ini emang jenri menguasai anda hahaha mas Eka Haryanto juga ya biasanya ngedramin juga itu oh enggak itu manajer bro jangan aja di depan buat nari lu juga oke 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 apa sih buka telepon interaktif lagi boleh-boleh karena teman-teman pengen tanya daya langsung aja di 024 7465353 Oke ini dapat merchandise dari dia pasti iya karena dapat dapat karena temen-temen tapi Pake ini udah apa ini iya udah bawahi Bocentice jangan sampai yang nelpon Tante saya lagi deh hahaha iya ya gue udah bener 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 landa Rosa hahaha Oke terus di dalam pembuatan album itu suka dukanya apa nih yang paling berkesan di dalam pembuatan lu gitu kira-kira sukanya dulu ya apa nih apa nih Jadi ada satu lagu itu yang udah di mixing udah dimastering last minute kita harus harus revisi jadi dirinya karena ada lirik yang salah salahnya simple tapi fatal sekali itu mengubah arti berubah semuanya retec vokal lagi tepokal lagi oke di padahal tepokal aja udah seharian ya tadi tadi di mobil dan kita pun ya kita dikit lagi nih Oh biasa itu pengaruh-pengaruh itu itu dunia malam makanya masih dengerin di studio bisa kita yang kita yang lapar itu satu tahun dalam tiga bulan nggak makan berarti ya makanya jadi ganteng masih biasa biasa kan ya minum air mushollah damen dulu kita rasa mati geni Oh iya berarti yang paling berkesan adalah di lagu yang mana tadi di lagu sorry ini explicit terorist Wah Wah itu oke 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 at least memang luar biasa banget ya oke 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 tapi ngomong-ngomong nih kesibukan kalian nih sendiri selain ngeband-ngeband bikin lagu terus perform itu apa tuh kerjanya saya tukang kayu tukang kayu tapi udah nikah sih dimas tuh sudah sudah dong enggak bawa istrinya bojonya jarang kalau enggak bawa kan ya aman tuh bro aman banget kalau didit nganggur kebetulan kita berdua pengen bikinin dia usaha tukang mandi ini kan hahaha bener aku lihat Instagram akhirnya bohongan tak buka Instagramnya jepul dodol koi itu ngerikan koi bro koi tuh malah mahal itu iya makanya dari pada apa namanya dulu kan kamu bisnisnya cuma butuh lingkis kan buka toko buka toko pakai lingkis itu sangat gampang sekali modal sangat gampang istilahnya tuh nyongkel oke oke terus kesibukan selain ini adalah itu tadi ya apa namanya pekerja ya udah udah nggak ada yang kuliah ya udah nggak udah nggak ada ya tapi kalian mulai musik-musik paling gitu dari jaman kuliah apa pas SMP udah bermain musik kalau aku sedih SMP dulu kalau dimas sudah tahu nih Mas dulu SD 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 juga SMP juga SMP juga SMP 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 di dalam satu lagu itu ada video klip kita masih video waiting lirik yang ada karena dulu kita lonceng yang single kita YouTube udah ada salah ya di YouTube udah ada video liriknya untuk yang berikutnya nanti ada dari single kita yang baru ya kami tetap berdiri Oh mau dibikin video klip ya mau dibikin video rencananya kapan nanti mungkin Desember kali Desember minggu ketiga minggu ketiga kerjasama-sama Nona deka film Wih Nona deka film Kiprana pembuatan album itu ada nggak sih orang yang paling istilahnya berjasa atau pengaruh gitu berpengaruh di dalam pembuatan album kalian ini Hai siapa ya Mas Anto mungkin ya engineering-nya engineer Oh ya Mas Anto jenernya Oh atau strato bukan Andre gondrong itu atau Oh bukan murah itu Oh iya Oh iya semraut luar biasa itu ya keren 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 tadi apa yang kamu mau pengen tanyain bisik-bisik aku biasa perform terdekat Oh iya setelah perform jauh ke Malang eh mana pemalang itu terakhir yang pemalang Dapa berkesan yang paling berkesan banget perform terdekatnya dimana nih perform terdekat terdekat besok dalam ada jarang-jarang waktu dekat ini bandungan bandungan besok mawari maksudnya enak nih bahaya di mawarnya iya bro acaranya ini ya Semarang loketnya ya Oke soalnya juga ada teman kita juga Mas Aris kan juga disitu ya Wah keren Oh Aris sama sueb Iya beres kolaborasi yang luar biasa bener sekali pakai trompet gitu kan sangka-kala itu keren banget ya itu musik semarang juga yang ini banget keren banget dan musik semarang itu sangat berpotensi semua Oh pastinya iya dong apalagi semoga ini albumnya mereka pastinya dapat diterima ya amir kalau buat teman-teman yang belum tahu mau dapetin albumnya itu dimana Mas ya udah-udah keluar fisiknya belum ini kita lagi open poresi kalau teman-teman yang mau order bisa cek di Instagram terhadap kita Oke dia ada kandil skor official nanti dibahas informasi disitu nanti kita chatting Oh iya terutama yang wanita segera DM langsung lari bisa alam indah berapa hahaha jadi kalau pengen teman-teman di rumah pengen a milikin album fisiknya langsung aja kontak ke Instagramnya daya ledaknya pastinya langsung dapetin disitu atau nanya ke musik yang juga bisa nanti atau nanya ke manajernya udah ada manajer belum ada ada tuh Aib Oh iya baru leh ini kalau Aib manajer boleh juga ya genre dirubah sosial semua di rumah dimana bebas mau dimana aja bersekian Mereka perform sama aku tiga kali aja udah kurus-kurus puasa semua ya oke 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 tadi lagu kedua tadi ya udah dibawain tadi ada apa tadi we are the bank we are the bank we are the bank suaranya mas diri juga cocok banget ya Iya itu suara-suara ini banget ya lepas perlawanan iyalah perlawanan banget aktivis harusnya ya Iya ya kita mau ada rencana ini enggak nih apa namanya bikin album akustik gitu belum ada sih belum ada orang-orang udah nanya cepet religi di Kereli John Hai lebih apel itu semarang obviously dong baberta nadia tulir biasa datang ada merendis gede yaitu nanti masih proses jual dari contoh di wawah ini nih ini harus teman-teman pastinya beli ya ini adalah sebut untuk support Temen Semarang betul nanti ada di belialbumfisik.com hahaha nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi pastinya tapi jangan kemana-mana kita masih tetap di sini ya pastinya dong ini ada di sementerahir kita habisin ya nah ini segmen sedihan waduh-waduh kita renungan malam apa jenis juri malam oke jangan kemana-mana tetap di musik musik